Semangat mereka itu gak seperti waktu di awal-awal dulu, itu bisa yang nurun. Nah moodnya nih Five of Cups yang bikin mereka tidak se-excited, tidak se-semangat waktu awal-awal dulu. Halo, ketemu lagi bersama saya, Madam Ara dalam Kata Tarot. Untuk episode kali ini, saya ada di dapur kebun, tepatnya di Jalan Cendrawasi 1, daerah Bintaro. Untuk kali ini, kita mau bahas tentang Citayem Fashion Week. Sebenarnya itu, apakah memang baru, baru itu maksudnya baru ada kemarin itu, atau mereka sudah underground, sudah cukup lama. Kita lihat ya. Kalau dari sini sih, sebenarnya mereka itu bukan yang baru aja. Bukan yang baru aja itu maksudnya bukan yang kesana, terus baru memperkenalkan mode gitu ya pakaian. Tapi memang gaya mereka seperti itu, tapi lebih ke underground, lebih ke gak terekspos, gak kelihatan. Dan sebenarnya, oke, Queen of Cups. Sebenarnya, kalau lihat yang banyak yang mana, atau duluan mana gitu ya, itu lebih ke yang cewek. Jadi, lebih banyak cewek-cewek yang memang secara mode, mereka cukup kreatif, cukup nyeni gitu ya. Jadi, kita lihat sebenarnya apa yang, oh oke. Memang mereka melakukan itu semata-mata, atau tujuannya selain gayanya mereka seperti itu, tapi lebih ke untuk duit juga nih. Lebih ke untuk komersil, atau maksudnya yang bisa mendatangkan uang. Apakah bisa lama? Nah, hanya di sini kelihatan kalau ini bisa yang tidak, apa ya, tidak berlangsung lama kalau gak hati-hati. Lebih ke mood sebenarnya. Lebih ke semangat mereka itu gak seperti waktu di awal-awal dulu. Itu bisa yang nurun. Nah, moodnya nih, Five of Cups. Yang bikin mereka tidak se-excited, tidak se-semangat waktu awal-awal dulu. Terus kalau tadi jadi dipindah, bener gak? Iya, ini ada The Wheel. Jadi, ada beberapa yang masih punya keberuntungan di situ, tapi ada juga yang gak. Jadi, ini kayak roda nih. Gak semuanya yang terlibat, atau yang ikut di awal-awal, itu juga bisa meraih apa ya, kalau bisa dibilang bisa meraih cuan ini tadi gitu. Jadi, gak semuanya. Jadi, di sini lebih ke ada yang beruntung, ada yang bisa mengambil kesempatan itu, tapi ada yang biasa aja gitu. Yang tenggelam juga ada. Jadi, gak semuanya meraih cuan atau mendapatkan keuntungan dari situ. Oke, terus kalau dibilang soal pengambilan ini, nah, ini ada Lilith. Di sini, saya melihatnya yang tadi ya, yang berperan, atau bukan yang berperan sih, sebenarnya lebih ke, yang bisa mengambil keuntungan dari sini, lebih ke, bukan dari merekanya, tapi dari orang-orang yang sudah cukup dikenal, yang sudah cukup punya ini, punya nama untuk benar-benar bisa memaksimalkan ini. Jadi, dia ini bukan, istilahnya bukan inisiator, tapi dia bisa melihat peluang di situ, bisa mengambil keuntungan dari situ. Mungkin gak tempatnya dipindah nih, gak di Sudirman lagi. Mungkin, cuman di sini bisa dilihat kalau gak se-apa ya, gak se-oke meskipun tadi ya, bisa yang tetap ini gitu ya, di beberapa tempat, tapi ininya beda, feel-nya beda, semangatnya beda gitu. Gak sama seperti di tempat awal mereka diketahui umum. Jadi, untuk kita yang Fashion Week ini, mereka, balik lagi, banyak yang sebenarnya underground sebelum di SCBD itu, di seputaran duku atas itu, cuman memang tidak diketahui atau tidak diliput, tidak banyak media yang tahu. Tapi mereka sebenarnya secara fashion, secara style itu udah banyak tuh yang seperti itu gitu, sudah yang bermunculan. Nah, sekarang tinggal bagaimana mereka tetap mempertahankan kreativitas mereka, meskipun mungkin tadi dipindah di tempatnya. Dan tidak terlalu seheboh yang sebelumnya, tapi tadi, kreativitas tetap bisa diteruskan, bisa tetap dijalankan. Oke, demikian untuk kata tarot kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, untuk like, dan tinggalkan komen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.